Anak ini sungguh malang. Ibunya meninggal saat dia dilahirkan. Sebelum meninggal, dia mengingatkan suaminya. Agar menjaga anaknya dengan baik. Saat suaminya mendekat. Dan melihat penampakan bayi yang jelek. Dia sangat terkejut. Kemudian dia merasa sangat emosi. Dan membawa Barton keluar dari ruangan. Kemudian pergi ke tepi sungai dan mencoba untuk membuang bayi aneh ini. Setelah ditemukan oleh polisi. Sang ayah melarikan diri dalam kepanikan. Kemudian dia pergi ke panti jompo. Dan meletakkan Barton di tangga. Setelah meninggalkan uang dia berbalik dan pergi. Dua anggota staff menemukan Barton. Saat mereka membuka kain penutup. Mereka juga terkejut. Jadi seberapa jelek dirinya. Terlihat dia memiliki wajah yang keriput. Seperti seorang pria tua. Artritis. Katarak. Tangan dan kaki yang keriput. Dia memiliki semua penyakit orang tua. Walaupun demikian. Wanita yang baik hati tetap mengadopsinya. Karena dirinya tidak bisa melahirkan anak. Semua hal ini seperti rencana untuknya. Beruntungnya. Orang lain di panti jompo juga sangat memperhatikan mereka. Barton kecil akhirnya memiliki tempat tinggal. Dia adalah seorang anak kecil. Dia mendorong kursi roda terus menerus. Bermain dengan pisau dan garpu di tangan. Butuh bantuan untuk mengenakan shawl. Seperti anak seusianya yang selalu penasaran pada dunia luar. Hanya pada Sabtu malam. Ibu angkat akan membawa Barton ke gereja. Baginya. Tujuh tahun ini seperti menjadi lebih muda tujuh tahun. Kesehatannya semakin membaik. Di bawah dorongan pendeta. Barton memegang sandaran tangan dengan kuat. Kemudian meletakkan kakinya. Dan dia berdiri perlahan-lahan. Meskipun terjatuh. Barton masih tidak menerima kekalahan. Dia berdiri kembali. Di bawah sorak-sorai kerumunan orang. Langkah demi langkah dia berjalan maju. Hari itu adalah hari pengucapan syukur. Barton terlihat jauh lebih muda. Dia sudah dapat menggunakan tongkat. Dan bisa berjalan dengan lurus. Pada hari itu juga. Dia bertemu Daisy, cucu dari seorang teman lamanya. Dia langsung mengerti apa itu disebut dengan cinta. Mereka makan bersama. Mendengarkan cerita bersama. Kedua orang yang terlihat sangat berbeda selalu tidak terpisahkan. Di malam hari Daisy membawa Barton ke tempat rahasia. Dia menyalakan api. Dan menyalakan lilin. Daisy bilang dia tahu rahasia Barton. Dia tidak terlihat tua. Hanya sedikit berbeda dari yang lain. Daisy yang penasaran mencoba menyentuh wajah Barton. Kemudian nenek menemukan mereka. Nenek tidak membiarkan Daisy bermain dengan Barton lagi. Dia menganggap Barton adalah pria cabul yang sudah tua. Kemudian ibu angkatnya datang. Dia memeluknya dan menghiburnya. Hanya dia yang bisa mengerti tentang Barton. Waktu terus berjalan. Tubuh Barton menjadi semakin energi. Dia bilang dia memiliki kemampuan untuk mencari nafkah. Jadi dia naik ke kapal. Dia ditanya. Kapan terakhir kali dia berhubungan dengan wanita? Barton menjawab bahwa dia tidak pernah. Ini membuat kapten kapal sangat bingung. Setelah lama hidup. Jika itu benar. Maka itu sangat disayangkan. Setelah itu dia langsung menertawakannya. Tak lama kemudian dia membawa Barton ke bar. Kapten disambut oleh para wanita. Tapi Barton ditolak oleh mereka. Namun ada seorang wanita yang setuju. Barton yang masih muda. Langsung menunjukkan kemampuannya. Setelah berhubungan sekali. Barton berkata. Sekali lagi. Apakah Anda pernah melihat seorang pria yang tumbuh mundur? Ketika ia masih kecil. Ia memiliki wajah tua. Dengan wajah penuh keriput. Seperti orang yang akan mati. Setelah dewasa. Dia sangat tampan. Dengan perahu layar. Dia hidup dengan bahagia. Barton sedang berjalan di jalan. Sebuah mobil melaju ke sampingnya. Dan menawarkan untuk mengantarnya. Keduanya pergi ke bar. Setelah percakapan baru mengetahui. Orang itu menjalankan perusahaan kancing. Istrinya meninggal beberapa tahun lalu karena melahirkan. Dan Barton tidak tahu. Pria di depannya. Adalah sang ayah yang meninggalkannya. Ayahnya sebenarnya terus mengawasinya diam-diam. Selama beberapa tahun. Dia selalu datang untuk melihat Barton dari waktu ke waktu. Tapi itu hanya bisa melihat dari luar pagar. Saat berpisah. Pria itu bertanya apakah dia bisa datang lagi. Barton setuju. Dalam sekejap. Daisy sudah tumbuh dewasa. Barton sudah bisa berjalan sendirian. Rambutnya semakin banyak. Bahkan perlu dipangkas. Akhirnya pada usia 17 tahun. Barton mengucapkan selamat tinggal pada orang tua angkatnya. Dan meninggalkan panti jompo. Dan juga meninggalkan gadis itu. Dia memulai kehidupan baru. Sebelum pergi. Daisy memberitahu Barton. Kemanapun kau pergi. Ingatlah untuk merindukanku. Sejak saat itu mereka memulai hidup mereka sendiri. Daisy yang tumbuh dewasa. Mengambil bagian dalam wawancara di sekolah balet. Dia menari dengan baik. Dan berhasil diterima. Sementara itu. Barton juga bertemu seorang wanita yang sudah menikah Isa. Suatu malam Barton tidak bisa tidur. Saat turun. Dia menemukan Isa juga belum tidur. Barton membuat teh. Mereka berbicara tentang masa lalu mereka hingga fajar. Sejak saat itu. Setiap hari mereka selalu melakukan hal yang sama. Tampaknya mereka sudah memiliki perasaan. Barton meletakkan tangannya di tangan Isa. Kemudian mereka saling berpegang tangan. Dalam cahaya redup. Mereka berciuman. Itu adalah ciuman pertama dalam hidup Barton. Sampai suatu hari. Isa tidak muncul sepanjang malam. Hanya meninggalkan kertas di depan pintunya. Tertulis. Sangat senang bertemu denganmu. Dan dari saat itu mereka tidak kontak lagi. Perang Pasifik dimulai. Kapal dipakai untuk beberapa pekerjaan penyelamatan. Awalnya sangat aman. Tapi perang segera datang. Kapal selam fasis yang mengerikan. Peluru tidak berhenti ditembakan. Rekanya tewas tertembak. Kapten mematikan semua lampu di malam hari. Dengan kecepatan penuh bergerak maju dan menabrak lawannya. Namun dirinya juga menderita luka parah. Dan tewas dalam aksi itu. Sebelum mati, Kapten memberitahu Barton. Ketika Anda emosi. Anda boleh mengeluarkan kemarahan dan menyangkal nasib. Tapi setelah itu. Anda masih perlu melepaskan tangan. Setelah perang selesai. Barton kembali ke panti Jompo. Itu adalah rumah sebelumnya. Saat ini dia terlihat semakin muda. Tapi ibu angkatnya masih mengenalinya. Keduanya berpeluk dengan kuat. Pada suatu pagi, Barton melihat keluar jendela. Ternyata adalah gadis itu. Dia sudah tumbuh menjadi wanita yang cantik. Saat melihat Barton. Daisy sangat terkejut. Tapi dia langsung menerima sukacita reuni ini. Daisy menyalakan rokok saat makan malam. Dan menceritakan tentang pengalaman hidupnya. Modern dan kekayaan uang. Itu adalah dunia yang tidak bisa dibayangkan Barton. Malamnya Daisy menari dengan cantik. Seperti dalam mimpi. Mereka sebelumnya adalah sinar bulan bagi satu sama lain. Tapi sekarang bukan waktunya untuk bersama. Ketika sampai di rumah, ayahnya datang mencarinya. Barton kecil terus menjadi muda. Rambut dari putih menjadi hitam. Tapi ayahnya menjadi semakin tua. Kakinya juga sudah susah berjalan. Waktu yang tersisa sudah tidak banyak. Sudah waktunya dia memberitahukan kebenaran. Ayah menjalankan perusahaan kancing dari leluhur. Perusahaan sangat besar. Uangnya juga sangat banyak. Dan semua warisan ini. Akan ditinggalkan untuk Barton. Namun Barton ragu. Dia pergi diam-diam. Hingga suatu hari. Mereka pergi ke tepi pantai. Barton teringat kata-kata kapten. Di bawah matahari terbenam. Keduanya akhirnya menerima kenyataan. Ayahnya akhirnya bisa meninggalkan dunia tanpa penyesalan. Barton pertama kali pergi ke New York. Dia menonton pertunjukan Daisy. Semuanya terlihat sangat indah. Tapi terjadi kecelakaan. Setelah latihan di Paris. Daisy mengalami kecelakaan mobil. Kakinya patah karena kecelakaan itu. Dia berbaring di tempat tidur dengan penuh luka. Tubuhnya juga semakin lemah. Mungkin saja dia masih bisa berjalan. Tapi tidak bisa menari lagi. Saat itu juga. Barton melewati kehidupan yang bahagia. Mengendarai perahu layar mewah di atas laut biru. Ketika pulang masih ditemani wanita cantik. Saat dia kembali ke panti jompo. Barton bertemu dengan Daisy. Dia kembali ke sisi Daisy. Setelah seribu layar. Rupanya orang yang dicintai masih di titik awal. Mereka akhirnya bersama. Dan merasakan semua hubungan pacaran. Setelah ibu angkatnya meninggal. Barton menjual rumahnya. Dan pindah ke apartemen bersama pacarnya. Ini adalah masa paling indah selama hidupnya. Dan saat berenang. Daisy yang semakin tua. Melihat wanita muda yang cantik. Dia langsung merasa sedih. Tidak ada yang bisa lari dari usia menua. Meskipun keduanya tumbuh ke arah yang berlawanan. Ditakdirkan untuk bertemu di titik tengah. Dan pada saat itu Daisy sedang hamil. Ini adalah kekuatan super terburuk yang pernah saya lihat. Pria memiliki kehidupan pertumbuhan terbalik. Dia semakin muda dan semakin tampan. Tapi masalah juga datang. Dia akan menjadi teman sebaya anaknya sendiri. Bahkan pada akhirnya akan menjadi lebih muda dari anak sendiri. Ini membuatnya tidak bisa menjadi ayah normal. Setelah mengalami kekacauan batin. Barton menjual perahu layar ayahnya dan perusahaan kancing. Dia meninggalkan warisan untuk Daisy. Saat anaknya belum tumbuh dewasa. Pada suatu malam. Dia mengendarai motor dan pergi. Sejak itu dia mulai menjadi gelandangan. Sampai suatu hari. Kerinduan membuatnya kembali. Barton kembali ke rumah. Tapi pada saat ini Daisy telah menikah dengan orang lain. Putrinya juga tidak mengenal dirinya. Barton mengerti. Tidak menganggu adalah kehangatan yang sebenarnya. Jadi dia memutuskan kontak sejak saat itu. Tidak tahu berapa tahun kemudian. Daisy menerima sebuah panggilan. Dia datang ke panti jompo dulunya. Dan melihat remaja di depan piano. Tidak habis mikir. Benar. Itu adalah Barton. Hanya saja dia kehilangan ingatannya. Tidak lagi mengingat hari-hari yang bahagia. Daisy memilih untuk tetap tinggal. Menemani Barton melalui kehidupan terakhirnya. Melihatnya menjadi semakin muda. Akhirnya tidur selamanya dalam pelukan Daisy. Aku datang dan pergi sendirian. Yang kumiliki hanyalah ceritaku. Jam berhenti selama bertahun-tahun. Bahkan jika waktunya kembali. Aku akan mencintaimu sebanyak yang aku bisa.